Nah ini, di mangganya itu cuma 2 halaman, tapi di animenya dieksekusi 1 menit sendiri. Baru stare down, baru sayang liat-liatan gitu ya, saling pemanasan, itu 1 menit sendiri. Ok, selamat datang kembali di Sonspeak. Jadi, mungkin kalian mengerti ya kalau ngikutin aku, bener-bener ngikutin di tiap videoku, itu kan aku sempat sebut beberapa kali, aku lagi nonton ulang beberapa anime-anime lawas, yang sudah aku tonton dulu banget tuh, untuk bisa menambah spektrum pembahasan di Sound of Speak. Sampai di suatu judul anime ini, lagi aku tonton sekarang gitu, lagi aku tonton ulang, sampai di satu anime ini, aku tuh baru sadar betapa jalan ceritanya tuh ternyata bertele-tele banget. Kalau kalian ngikutin beberapa videoku, aku ngebedah beberapa arc, ada 1-2 arc yang kusebut dragging. Alasannya kenapa kau diulur-ulur? Jelas lah pasti, untuk memperlebar jarak gitu kan, antara anime dengan mangganya, itu semua kita udah tau. Cuman, menurutku apa ya? Aku tuh jadi tergelitik untuk ngebahas gitu ya, karena kalau kau amati baik-baik, itu ada 4 macam praktek-praktek untuk mendraggingkan sebuah anime. Langsung kita mulai aja, silahkan di-like, share, subscribe, kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa di-follow Instagram di Sonspeak, sebagai Sonspeak Cinta Anime, sebagai Sonspeak Taku, mari kita sempergi mendapat, tapi ingat, jangan sampai saya ngeberdebat, cukup berhenti sebagai penikmat dalam sesi Sekusi Hangat. Pertama, aku harus disclaimer dulu, bukan berarti buruk loh ya. Diulur-ulur atau bertele-tele tuh, kalau eksekusinya bagus, eksekusinya oke, ya hasilnya bakal memuaskan, hasilnya nggak akan membosankan. Cuma kalau eksekusinya ngaco, ya yang ada malah ngerusak hype, ngerusak jalan cerita, ngerusak pacing, dan akhirnya malah berantakan semuanya. Yang pertama, praktek yang biasa dilakukan adalah, menyelipkan scene kosong. Aku menyebutnya scene kosong. Scene kosong itu apa? Jadi sebenarnya itu filler, tapi kan aku pernah jelaskan ya, ada filler arc, ada filler episode, ada filler scene. Nah, scene kosong ini tuh terjadinya biasanya yang di filler scene, di mana ada scene yang ditambahkan, yang diimprovisasi, tidak ada di material source-nya, tapi dilama-lamain banget, bener-bener diulur banget, supaya memenuhi durasi animenya. Nah, kasih contoh, ini yang paling jelas banget. Kalian sudah bisa lihat, ini adalah momen di One Piece. Yang sebenarnya banyak anime juga lakukan sih ya, nggak cuma di One Piece, cuman yang paling ketara di mataku itu One Piece. Ini adalah momen di Akmarin Fort, di mana si Roige itu digengbeng segitu banyak pasukan angkatan laut. Scene ini, scene di mana si Roige itu mengayunkan tombaknya dia, itu durasinya 1-1,5 menit sendiri. Kalau kalian perhatiin tuh kayak, dari dia ngayuninnya pelan banget, terus kena ke tanah itu pelan banget, diayunin pelan, terus nanti begitu menyapu beberapa orang, beberapa orang, beberapa orang, dipindah-pindah scene-nya, ditunjukin mukanya si Roige, segala macem, sampai bener-bener semuanya terbang melayang. Itu, kalau di Mangganya, cuman satu setengah halaman. Ini maksudku, ini maksudku dragging, bertele-tele diulur. Mungkin tapi ada yang bilang, lu kan tapi itu supaya dramatis. Betul. Oke aku setuju. Betul lu itu dramatis. Kasih contoh lain kalau gitu. Masih One Piece. Paling ketara One Piece soalnya. Ini kalian bisa lihat, aku lupa episode berapanya, yang pasti ini di Ark waktu di awal-awal Wano. Ketika Shuten Maru, alias Asura Doji, itu ketemuan, bertemu kembali dengan Inuarashi, dan mereka bertempur ceritanya. Jadi ceritanya mereka ada di scene, saling berhadapan-hadapan gitu ya, dua pendekar pedang tuh. Kemudian akhirnya mereka saling mengadukan pedangnya. Nah ini, di Mangganya, itu cuman dua halaman. Tapi di animenya, dieksekusi satu menit sendiri. Aku lupa ngomong, satu menit itu belum sampai beradu pedang. Baru stare down, baru saling liat-liatan gitu ya, saling pemanasan, itu satu menit sendiri. Kalian mau bilang mungkin itu buat dramatis, ada beberapa momen yang memang dieksekusi bener, dramatis akhirnya, tapi kalau berantakan, itu kerasa banget, ketara banget, kalau itu dragging, itu diulur-ulur bertele-tele. Praktek yang kedua, recap-nya panjang. Ini aku kasih contoh, ini seri yang menyadarkanku tadi, yang aku bilang di awal, itu adalah KTQ Hitman Reborn. Aku baru sadar betapa diulur-ulur banget jalan ceritanya. Kenapa? Karena opening, plus recap-nya itu bisa 4-6 menit sendiri. Dan parahnya, mungkin bisa dibilang, inti ceritanya di episode tersebut, itu mungkin cuma 13 menit doang. Kenapa? Karena ada endingnya. Endingnya mulai dari menit 19-an, animenya berakhir di menit 21. Btw bisa kalian tonton di Bili-Bili ya, kalau yang pengen nonton KTQ Hitman Reborn. Cuman poin ku adalah, kalau di anime lain, biasanya mungkin recap itu cuman ditunjukin episode sebelumnya. Kayak apa ceritanya? Di KTQ Hitman Reborn, dijelasin dari awal arc. Kalau kalian nonton yang arc mereka ke masa depan gitu ya, itu bener-bener diceritain dari awal, gimana caranya Suna itu terlempar ke masa depan, ke 10 tahun yang akan datang. Dijelasin dulu kondisinya di sana, seperti apa, segala macem. Habis itu, itu baru babak pertama. Babak kedua recap-nya, penjelasan dari episode kemarin. Dan recap episode kemarinnya itu, bener-bener diputer ulang, momen-momen kunci, momen-momen penting dari episode sebelumnya. Yang mana kalau di total, ya tadi aku bilang, bisa memakat 4-6 menit sendiri. Dan percayalah, kalau kalian cari di internet, banyak orang juga mengeluhkan hal ini. Praktek yang ketiga itu adalah, filler. Jelas lah ya. Pernah aku bikin kontennya dulu, sebenarnya filler tuh kalau dieksekusi bagus, hasilnya berpotensi memuaskan sebenarnya. Karena banyak kok, aku pernah bikin konten IG-nya dulu, banyak kok filler-filler gitu ya, arc-arc filler dari beragam anime, action shounen, yang memang bagus gitu maksudnya, yang memang memuaskan. Dan ini mah contohnya banyak gitu maksudku ya. Boku no Hero aja, iya gitu kemarin season kelimanya, kemarin ada filler. Gintama pun juga ada beberapa episode filler. Tapi yang paling ketara memang, Naruto Shippuden itu jelas lah ya. Yaitu, aku tuh jadi inget dulu tuh ada satu temenku waktu SMA, yang mana itu kan waktu aku SMA masih ongoing animenya, waktu masih paruh akhir Perang Dunia Shinobi. Itu ada satu temenku yang suka dengan Naruto, tapi nggak suka anime secara keseluruhan ya. Bukan otaku gitu maksudnya, dia cuma suka satu particular anime, dan itu Naruto doang. Ada kan ya temen-temen kalian kayak gitu, ada kan. Itu dia tuh tiap minggu, mesti tanya aku, Son, filler udah selesai? Minggu pertama aku jawab, Belum. Minggu depan tanya lagi, Son, filler udah selesai? Minggu kedua aku jawab lagi, Belum. Minggu ketiga tanya lagi, Son, filler udah selesai? Masih aku jawab lagi, Belum lagi. Jadi memang segitu lamanya, dan itu rasanya memang segitu ikoniknya rasanya ya. Naruto tuh memang segitu ikoniknya, dengan menyelipkan segitu banyak episode dan arc filler. Lagi-lagi aku bilang, kalau eksekusinya bagus, eksekusinya nggak menjengkelkan, itu nggak masalah. Contoh apa ya? Fairytale. Fairytale itu kalau kalian perhatiin polanya, biasanya itu satu arc canon, satu arc filler. Satu arc canon, satu arc filler. Diselang-seling kayak gitu. Akhirnya malah, akhirnya apa ya? Jadinya refreshing lah. Arc filler, episode filler itu refreshing jadinya. Tapi ketikanya ada cerita canon, kemudian sebenarnya momentumnya bagus, spacingnya bagus, ceritanya lagi panas-panasnya, kemudian dipotong gitu aja dengan filler, nanti jalan lagi potong dikit lagi dengan filler, jalan dikit lagi potong lagi dengan filler, nah itu udah mulai ngeselin namanya. Dan yang keempat, itu adalah konflik kosong. Dari kalau yang pertama tadi, scene kosong, ini adalah konflik kosong. Sama sebenarnya masih berkaitan, biasanya itu di filler, tapi nggak harus di arc filler juga sih ya. Pokoknya intinya, dalam sebuah cerita itu nanti akan ada sebuah sub-konflik gitu ya, tapi ternyata konfliknya itu tidak membawa kemana-mana. Seakan-akan ada masalah penting, genting, tapi begitu masalahnya kelar, itu ternyata bukan masalah yang utama, cuma masalah sepele, atau bahkan masalahnya kadang nggak jelas. Ini yang langsung ternyeng di kepalaku adalah karena aku kemarin sudah ngebeda arc bound-nya, Bleach, ya itu salah satu contohnya. Di setengah awal sebelum muncul para bound, sebelum jinkaria diperkenalkan gitu ya, itu ceritanya bener-bener nggak ngerti arahnya mau kemana gitu maksudnya. Kayak bisa satu episode sendiri, itu Ichigo dan kawan-kawan mencari cara supaya bisa selamat atau menyelamatkan teman mereka, yang ternyata ujung-ujungnya, sumber masalahnya itu bukan apa-apa. Sumber masalahnya bukan jinkaria atau siapapun, bukan para musuh utamanya. Jadi, aku mengerti sebenernya, kadang tuh konflik-konflik seperti ini tuh dibuat supaya membangun ceritanya biasanya. Cuman kalau lagi-lagi, kalau eksekusinya ngawur, yang ada jadinya konflik kosong, konflik nggak penting gitu akhirnya, dan malah bikin kesel, malah bikin bosen. Jadi itu, empat praktek-praktek, empat cara yang biasanya dipakai oleh studio-studio anime. Tapi biasanya buat anime ini sih ya, long running biasanya, si anime yang panjang gitu ya, off-season, biasanya seperti ini. Bahkan One Piece pun sampai sekarang juga, kalau kalian tonton, masih kalian temukan tuh, scene-scene tambahan gitu, scene-scene filler, banyak banget memang, setiap episodenya. Tapi pokoknya itu aja untuk kali ini, mungkin kalian punya contoh lain gitu ya, aku pakai contoh yang umum-umum aja gitu lah ya, pakai Big Tree, pakai anime action shonen, yang sekiranya bisa diterima, dan biasanya memang kasusnya di-action shonen sih ini memang. Silahkan, kalau kalian punya contoh lain, taruh aja di kolom komentar. Silahkan di-like videonya, kalau kalian punya contoh lain kali ini, jangan lupa berkomentar di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di-follow di Instagram di Sonspeak, dan subscribe. Buat kalian yang nikmati, 5 nyongkotan anime, dan manga dari channel Sonspeak, karena anime dan manga, yaitu yang aku suka, dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Ite rasay minasan.